hai oke halo ya Selamat pagi ya teman-teman ya sobat bonsai semuanya selamat kembali bersama Sandra Sponsai ya jadi untuk kesempatan pada perjalanan teman-teman saya akan kembali belajar ya melakukan perawatan tentunya terhadap bahan bonsai loa ya teman-teman ya untuk bahan bonsai loa ini ya teman-teman ya ini di growth ya usianya juga hampir 2 tahunan teman-teman ya saya lakukan pengagronan teman ini agak terpengkalai ya teman-teman karena saking sibuknya tidak saya lakukan perawatan ya teman-teman jadi hari ini teman-teman saya akan melakukan perawatan kembali saya akan memilih untuk capung ataupun terusan-terusan ya seperti patang-patang baru seperti ini teman-teman yang tidak berfungsi ya teman-teman ya akan saya buang ya karena justru yang tidak terpakai ini akan menghambat pertumbuhan yang lain oke ya teman-teman ya jadi sebelum lanjut teman-teman ya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Sandra Sponsai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Sandra Sponsai jangan lupa dukungannya untuk like, comment, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu update mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Sandra Sponsai oke ya kita langsung kerjakan saja teman-teman oke ya teman-teman jadi untuk bahan ini juga terbilang cukup lama ya karena di ground sudah hampir 2 tahun cuman untuk pertumbuhannya agak macet ya teman-teman ya agak macet salah satunya perlambatnya ya karena apa ini di bawah pohon ya teman-teman saya ground ini di bawah pohon jadi bawahnya jadi kurang sinar matahari yang pertama yang kedua bagian atas sudah tertutup ya teman-teman oleh pohon besar jadi jika ada hujan juga ini kurang kurang terkena air hujan ya teman-teman ya jadi banyak faktornya dan yang ketiga mungkin saya telat ya ataupun terlambat untuk melakukan penanganan ya ataupun perawatannya tidak teratur ya teman-teman ya jadi kali ini teman-teman saya akan telah pilah ya seperti ini ya ini banyak sekali cabangnya jadi harus saya tentukan ya supaya ada terusannya ini juga pas ini juga teman-teman ya saya lakukan pemangkasan oke ya jadi kita langsung pilah-pilah saja teman-teman supaya ada terusan jadi intinya pada hari ini memang saya lakukan perawatan saya akan apa mulai dari awal lagi ya teman-teman ya supaya nanti kelihatan ya untuk gerak dasarnya ya karena memang ini terpengkalai sekali teman-teman oke ya kita langsung pecahkan saja teman-teman ya 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 selamat menikmati oke ya teman teman jadi untuk cabang yang ini teman teman ya ini akan saya buang ya jadi ini ada terusannya ya jadi saya remajakan kembali teman teman untuk yang bawahnya karena saya kira ini supaya balance ya teman teman jadi ini tidak begitu menutupi bagian atas cabang yang bawah ini teman teman jadi harus saya potong dan ambil terusannya yang ini ya teman teman saya ambil ke gaji nah potong saja oke nah ini teman terusannya ini sudah lumayan besar ya teman teman ya nah ini ada terusannya ya supaya agak sedikit bengkok jadi ini yang akan saya ambil dan ini yang akan saya potong teman teman ini saja kita potong dulu teman teman ini saya potong agak miring sedikit oke ya untuk bagian atas saya kira ini sudah cukup ya teman ya kita tinggal bagian bawah teman 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 supaya juga terponset dengan baik ya teman 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 ya yang lebih bawah supaya kita lakukan pemotongan yang ini tetap nah ini dua cabang kita potong yang ini ini supaya tidak menumpuk ya cabangnya tidak menumpuk nah ini supaya nanti kesini yang cabang kita potong yang tak terdapat ini ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati